Video penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana kepada warga binaan lain beredar di media sosial. Petugas lapas kini tengah menyelidiki mengapa narapidana bisa merekam serta melakukan penganiayaan di dalam lapas. Video berdurasi 35 detik ini ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video terlihat seorang narapidana memukul narapidana lainnya di kamar mandi lapas. Diketahui aksi ini dilakukan di kamar mandi lapas kelas 2A Jember, Jawa Timur. Saat dikonfirmasi melalui pesan suara, kekal lapas kelas 2A Jember membenarkan hal ini. Penyebabnya karena narapidana baru tidak bisa memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada napi pelaku penganiayaan. Sudah dipindah semuanya ya? Yang mukuli, kan kita pindah sebelum videonya viral. Terus kita pindah ke Banyuwangi. Nah, setelah video viral, perintah di ujian pas, yang rekam sama yang mukuli, dipindah. Sudah kita pindah juga. Kasus ini juga langsung ditindaklanjuti oleh kantor wilayah Kemenkumham, Jawa Timur. Agar penganiayaan tidak terulang, pelaku dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Soegiarto Ainews melaporkan.